Intro Ketentuan dan unsur tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif di Indonesia Tutorial Mata Kuliah Tindak Pidana Korupsi Topik keempat dari 25 topik Disediakan oleh Global Tutorial, sebuah channel untuk masyarakat umum termasuk para mahasiswa Jenis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jauh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Selanjutnya disebut Undang-Undang PTPK Secara substansial mengatur dua kelompok tindak pidana Pertama kelompok tindak pidana korupsi dan kedua kelompok tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi Kelompok pertama diatur dalam bab dua tentang tindak pidana korupsi berjumlah 13 pasal yang terjabarkan dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi Terdapat di antara pasal dua sampai dengan pasal dua puluh Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut terbagi atas tujuh kelompok tindak pidana yaitu A. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Pasal dua dan tiga B. Kelompok delik penyuapan, baik aktif, yang menyuap, maupun pasif, yang disuap Pasal lima ayat, satu, huruf A dan B Ayat, dua, pasal enam ayat, satu, huruf A dan B Ayat, dua, pasal sebelas, pasal dua belas huruf A, B, C dan D, pasal tiga belas C. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan, pasal delapan, pasal sembilan dan pasal sepuluh huruf A, B dan huruf C D. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan, kenevelarij, extortion, pasal dua belas huruf A, F dan huruf G E. Kelompok delik yang berkaitan dengan perbuatan curang, pasal tujuh ayat, satu, huruf A, B, C dan D, ayat dua, pasal dua belas huruf H F. Delik berkaitan benturan kepentingan dalam pengadaan, pasal dua belas huruf I G. Delik terkait gratifikasi, pasal dua belas B Jo, pasal dua belas C Ditinjau dari sudut substansi undang-undang PT Pek juga mengatur ketentuan hukum pidana materil dan hukum pidana formil Tindak pidana korupsi berkaitan kerugian keuangan negara, satu, isi pasal dan unsur-unsurnya Pasal dua ayat, satu, undang-undang PT Pek berbunyi Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Perbuatan memperkaya maksudnya berbuat apa saja asalkan kekayaannya menjadi bertambah, seperti mengambil, memindah bukukan, mendepositokan di mana bunganya diambil oleh si pembuat dan lain-lain Perbuatan dilakukan secara melawan hukum Melawan hukum diartikan baik secara formil maupun secara maleril Melawan hukum dalam arti formil adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan yang tertulis dalam undang-undang Melawan hukum dalam arti materiil adalah apabila perbuatan tersebut dianggap tercelah karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Dengan adanya kata, dapat sebelum kata-kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Menunjukkan bahwa delik tersebut merupakan delik formil, di mana kerugian negara dilihat sebagai kerugian potensial, bukan kerugian aktual yang merupakan unsur hakiki dari delik yang harus dibuktikan Bahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang PTPK meskipun hasil korupsi sudah dikembalikan pada negara sifat melawan hukumnya perbuatan tidak hapus Sehingga pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat diajukan ke pengadilan dan tetap dapat dipidana Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang PTPK menentukan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan Dalam keadaan tertentu, menurut penjelasan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang PTPK adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana sehingga pidana mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi Apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya Bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang PTPK menentukan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Menyalahgunakan kewenangan Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut A. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Maksud penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang disandang seseorang karena jabatan atau kedudukannya itu tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketata laksanaan yang seharusnya dijalankan Untuk bisa dikatakan ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, mengandung unsur-unsur yang bernuansa, kecurangan atau disit Manipulasi atau manipulation, penyesatan atau misrepresentation, penyembunyian kenyataan atau concealment of facts, pelanggaran kepercayaan atau bridge of trust, akal-akalan atau subterfuge, dan pengelakan peraturan atau illegal circumvention B. Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Unsur ini merupakan unsur balin yang memberi arah pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan Artinya, perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Unsur ini harus dibuktikan secara objektif dengan melihat keadaan lahir yang menyertai perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya itu C. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Dengan adanya kata, dapat sebelum kata-kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Menunjukkan bahwa delik tersebut merupakan delik formil, di mana kerugian negara dilihat sebagai kerugian potensial, bukan kerugian aktual yang merupakan unsur hakiki dari delik yang harus dibuktikan Bahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang PTPK meskipun hasil korupsi sudah dikembalikan pada negara Tapi pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat diajukan ke pengadilan dan tetap dapat dipidana 2. Penjelasan unsur tindak pidana Unsur melawan hukum, Pasal 2 Ayat 1. Undang-Undang PTPK dan unsur, menyalahgunakan wawenang kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Pasal 3 Pasal 2 Ayat 1. Undang-Undang PTPK Seringkali terjadi kekeliruan pemahaman antara kedua unsur tersebut Unsur melawan hukum Wederah telik dalam Undang-Undang PTPK meliputi unsur melawan hukum yang bersifat formil maupun materil Sebagaimana tersebut dalam ketentuan sifat melawan hukum formil artinya perbuatan pelaku bertentangan dengan ketentuan hukum formal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lain Perlu diingat pula bahwa peraturan yang formal yang dilanggar tersebut tidaklah perlu harus memuat sanksi pidana Misalnya, Peraturan Presiden tidaklah memuat sanksi pidana, namun terlanggarnya ketentuan tersebut sudah dapat untuk membuktikan unsur melawan hukum Pengertian hukum, REJ, lebih luas daripada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan lain-lain sebagai hukum tertulis Karena di dalamnya juga memuat pengertian hukum tak tertulis seperti kebiasaan, kepantasan, dan kesusilaan di masyarakat Pelanggaran terhadap kebiasaan, kepantasan, dan kesusilaan merupakan sifat melawan hukum material Yang dalam praktik peradilan di Indonesia dapat berfungsi positif sebagai alasan untuk menghukum Untuk kasus menyalahgunakan wawenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Adalah disalahgunakannya wawenang yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana Formulasi, wawenang, dapat terlihat dari berbagai peraturan formil yang mengatur kewenangan seorang pemangku jabatan tertentu Peraturan tersebut bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Keputusan Menteri, Peraturan Keputusan Gubernur Peraturan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia dan lain-lain yang memberikan kewenangan tertentu kepada seseorang atau kelompok orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di dalam jabatan atau kedudukannya Pengertian, sifat melawan hukum formil, sering dirancukan dengan pengertian, menyalahgunakan wawenang Padahal itu jelas berbeda Sebab sifat melawan hukum formil bisa dilakukan oleh setiap orang sedangkan menyalahgunakan wawenang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang ditetapkan secara tertulis oleh suatu peraturan formil Hal tersebut perlu difahami secara benar karena akan berkaitan dengan masalah pengumpulan alat bukti dan pembuktiannya di depan persidangan Selain itu, ada aparat hukum yang berpendapat bahwa kesalahan seorang pegawai negeri yang termasuk dalam lingkup hukum administrasi yang berakibat merugikan keuangan negara bukan termasuk tindak pidana korupsi Namun merupakan kesalahan administrasi atau prosedur yang seharusnya diselesaikan melalui jalur administrasi dengan menerapkan sanksi administrasi berupa pembayaran ganti rugi Padahal, unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Undang-undang PTPK bukan hanya sifat melawan hukum dalam arti pidana, namun juga mencakup melawan hukum administrasi Dengan demikian, kesalahan atau pelanggaran terhadap hukum administrasi dapat diadopsi ke dalam sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Apabila dari kesalahan administrasi tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi Pasal 2 ayat 1. Undang-undang PTPK Dan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Pasal 3 Undang-undang PTPK Merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi Harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi Lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan Namun secara teoritis, unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya Sedangkan unsur menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi Artinya dari adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang Unsur merugikan keuangan negara Mengenai unsur merugikan keuangan negara, aparat penegak hukum bekerja sama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian negara Dalam perkembangan hasil audit BPK dan BPKP akhir-akhir ini, terlihat secara fakta hasil audit BPK atau BPKP ini sudah mengarah pada audit adanya melawan hukum, yang bukan merupakan zona wewenangnya Kewenangan BPK atau BPKP dalam melakukan audit adalah dalam zona accounting, sehingga tidak perlu jauh sampai mencari adanya perbuatan melawan hukum atau tidak, karena itu merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum Dalam hal unsur, kerugian keuangan negara, konstruksi pasal 2 ayat 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 harus dilihat secara komprehensif dengan mengkaji sejauh mana hubungan pengembalian kerugian negara dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya Pengembalian kerugian negara setelah hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak serta merta BPK tidak perlu melaporkannya kepada instansi yang berwenang Dengan demikian, setiap temuan adanya kerugian negara oleh BPK dari hasil audit yang dilakukannya harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang Kejaksaan, Polri, untuk melihat apakah terjadinya kerugian negara yang dikembalikan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak Pada pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dikatakan Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara Daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana Jadi, walaupun telah dilakukan pengembalian kerugian negara maka masih dimungkinkan untuk diproses melalui pidana Dari aspek pidana setiap hasil audit BPK harus dilaporkan kepada instansi berwenang, kejaksaan dan Polri Terlepas apakah kerugian negara sudah dikembalikan atau tidak Karena untuk melihat apakah terjadinya kerugian negara tersebut diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum atau tidak Merupakan wewenang penyidik, yang mana secara Dominis Litis X Pasal 139 Kuhab Jaksa yang menentukan dapat tidaknya perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap Pasal 5 Undang-Undang PTPK 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah Setiap orang yang A. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggaran negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Unsur-unsurnya adalah Sebagai berikut Subjeknya Setiap orang Artinya orang perseorangan atau termasuk korporasi Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum Perbuatan yang dilarang, memberi atau menjanjikan sesuatu berarti bahwa perbuatan yang dilakukan setiap orang secara aktif untuk memberikan sesuatu dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara agar melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya bertentangan dengan kewajibannya Kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara Yang dimaksud penyelenggaran negara dalam pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya B. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut Subjeknya adalah setiap orang diberi makna orang perseorangan atau termasuk korporasi Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum Memberi atau menjajikan sesuatu berarti bahwa perbuatan yang dilakukan setiap orang secara aktif untuk memberikan sesuatu dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara agar melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya tersebut Kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara Yang dimaksud penyelenggaran negara dalam pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya 2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Huruf A atau huruf B, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut, subjeknya adalah, pegawai negeri atau penyelenggaran negara Yang dimaksud penyelenggaran negara dalam pasal ini adalah penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 Perbuatan yang dilarang, menerima pemberian atau janji, seperti pada ayat 1, huruf A atau huruf B Pasal 6 Undang-Undang PTPK 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah Dan paling banyak 750 juta rupiah, setiap orang yang A. Memberi atau menjajikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili A. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili Unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut, subjeknya, setiap orang artinya orang perseorangan atau termasuk korporasi Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum Perbuatan yang dilarang A. Memberi atau menjajikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili Dalam hal ini bahwa setiap orang tersebut dengan aktif memberikan sesuatu baik berupa barang atau uang kepada hakim untuk mempengaruhi putusan perkara B. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili 2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Huruf A advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Huruf B dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut subjeknya adalah hakim atau advokat Hakim adalah seluruh hakim termasuk hakim ad hoc pada semua lingkungan badan peradilan dan semua tingkatan peradilan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa Hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perbuatan yang dilarang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1. Huruf A atau B Pasal 12 huruf A, B, C dan D undang-undang PTPK Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 miliar rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut, pegawai negeri atau penyelenggara negara Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 undang-undang nomor 28 tahun 1999 Menerima hadiah atau janji Maksudnya, pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut hanya sebagai penerima hadiah atau janji maka bersifat pasif Diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya B. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut, pegawai negeri atau penyelenggara negara Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Menerima hadiah Maksudnya, pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut hanya sebagai penerima hadiah atau janji maka bersifat pasif Diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan Pasal 8 Undang-Undang PTPK Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun Dan dipidana denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tenis menerus Atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya Atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain Atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut Unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut, pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus Atau untuk sementara waktu dengan sengaja Sengaja dalam hal ini adalah secara sadar mempunyai niat untuk melakukan menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu Uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya Pasal 9 Undang-Undang PTPK Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit RP 50 juta dan paling banyak RP 250 juta, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi Unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu Dengan sengaja, dalam hal ini subjek yang melakukan perbuatan dapat mengetahui secara sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya yaitu memalsu Memalsu, maksudnya membuat sama persis seperti aslinya Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi Tindak pidana korupsi yang masuk dalam kelompok pemerasan Pasal 12 huruf E, F, dan G undang-undang PTPK Dipidana dengan pidana penjara semnur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah Dan paling banyak 1 miliar rupiah Satu, pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu Membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut Pegawai negeri atau penyelenggaran negara Penyelenggaran negara adalah penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Unsur ini merupakan unsur batin yang memberi arah pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya Secara melawan hukum Melawan hukum diartikan baik secara formil maupun secara materil Melawan hukum dalam arti formil adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak diatur dalam Undang-Undang Melawan hukum dalam arti materil adalah apabila perbuatan tersebut dianggap tercelah karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya Menyalahgunakan kekuasaan Menyalahgunakan kekuasaan adalah kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Kewenangan adalah kesempatan atau sarana itu tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketata laksanaan yang seharusnya dijalankan Untuk adanya unsur penyalahgunaan kewenangan adalah yang bernuansa kecurangan, manipulasi, penyesatan, penyembunyian kenyataan, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan 2. Pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang lain atau kepada kas umum Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya Padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang Unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut, pegawai negeri atau penyelenggaran negara Penyelenggaran negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang lain atau kepada kas umum Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang PTPK Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah Dan paling banyak 350 juta rupiah A. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan Atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan Melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang Atau keselamatan negara dalam keadaan perang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan Melakukan perbuatan curang Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang B. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan Sengaja membiarkan perbuatan Unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut Pengawas bangunan atau pengawasan penyerahan bahan bangunan Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan Dilakukan dengan sengaja Sebagai mana dimaksud pada pasal 7 ayat 1. Huruf A C. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan tentara nasional Indonesia dan atau kepolisian negara Republik Indonesia Melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang Unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut, setiap orang Artinya, orang perseorangan atau termasuk korporasi Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum Melakukan perbuatan curang Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau kepolisian negara Republik Indonesia Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang Tindak pidana korupsi yang berbenturan adanya pengadaan barang Pasal 12 Huruf I Undang-Undang PTPK Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun Dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah A. Pegawai negeri atau penyelenggaran negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang ada pada saat dilakukan pembuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya Unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut, pegawai negeri atau penyelenggaran negara Penyelenggaran negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Dengan sengaja, langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian, ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi Pasal 12 B Undang-Undang PTPK 1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian swap Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya Dengan ketentuan sebagai berikut A. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan swap dilakukan oleh penerima swap B. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut swap yang dilakukan oleh penuntut umum 2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun Dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi Undang-undang PT. PKS selain memuat aturan tentang tindak pidana korupsi Juga mengatur tindak pidana selain tindak pidana korupsi Yaitu, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi Tepatnya diatur dalam bab 3 UU PT. PKS 1999 Terdapat dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24 Dari redaksi pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Ketentuan tersebut tidak mengatur substansi tindak pidana korupsi Akan tetapi mengatur jenis tindak pidana yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi Bukan merupakan tindak pidana korupsi Jenis tindak pidana tersebut meliputi Pasal 21 Selengkapnya berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja mencegah Merintangi Atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan Penuntutan Dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa Ataupun para saksi dalam perkara korupsi Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun Dan atau denda paling sedikit 150 juta rupiah Dan paling banyak 600 juta rupiah Perbuatan yang dilarang adalah Dengan sengaja Mencegah Merintangi Atau Menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan Penuntutan Dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka Atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi Ancaman pidananya berupa pidana penjara dan Atau Menggunakan perumusan kumulatif alternatif Yang artinya dapat dijatuhkan pidana penjara dan denda Atau dijatuhkan pidana penjara saja atau denda saja Adapun pidananya adalah berupa pidana penjara paling singkat minimum 3 tahun dan paling banyak 12 tahun dan Atau denda paling sedikit minimum 150 juta rupiah Dan paling banyak 600 juta rupiah Pasal 22 Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Pasal 29 Pasal 35 Atau pasal 36 Yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan Atau denda paling sedikit 150 juta rupiah Dan paling banyak 600 juta rupiah Perbuatan yang dilarang adalah Dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar Ketentuan merujuk pada ketentuan Pasal 28 ialah tersangka Pasal 29 ialah bank Pasal 35 ialah saksi atau ahli Dan pasal 36 adalah mereka yang menurut pekerjaan Harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia Ancaman pidananya berupa pidana penjara dan Atau perumusan kumulatif alternatif Yang artinya dapat dijatuhkan pidana penjara dan denda Atau dijatuhkan pidana penjara saja atau denda saja Adapun pidananya adalah berupa pidana penjara paling singkat minimum 3 tahun dan paling banyak 12 tahun dan Atau denda paling sedikit minimum 150 juta rupiah Dan paling banyak 600 juta rupiah Pasal 23 Dalam perkara korupsi Pelanggaran terhadap ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 220 Pasal 231 Pasal 421 Pasal 422 Pasal 429 Atau pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan Atau denda paling sedikit 50 juta rupiah Dan paling banyak 300 juta rupiah Perbuatan yang dilarang adalah Pelanggaran ketentuan dalam pasal 220 Pasal 231 Pasal 421 Pasal 422 Pasal 429 Atau pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 220 KUHP Yaitu Memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan padahal mengetahui Bahwa tidak dilakukan itu Pasal 231 KUHP Yaitu 1. Dengan sengaja menarik suatu barang yang disita menurut ketentuan undang-undang Atau yang dititipkan atas perintah hakim Atau dengan mengetahui Bahwa barang ditarik dari situ Menyembunyikannya 2. Dengan sengaja menghancurkan Merusak atau membuat tak dapat dipakai barang yang disita menurut ketentuan undang-undang 3. Dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu Atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu Pasal 421 KUHP Yaitu Dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan Tidak melakukan Atau membiarkan sesuatu Pasal 422 KUHP Yaitu Yang dalam perkara pidana menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan Maupun untuk mendapat keterangan Pasal 429 KUHP Yaitu 1. Yang dengan melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum Memaksa masuk ke dalam rumah Keluangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain Atau jika berada di situ secara melawan hukum Tidak segera pergi atas nama orang itu 2. Yang pada waktu menggeledah rumah Dengan melampaui kekuasaannya atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum Pasal 430 KUHP Yaitu 1. Yang dengan melampaui kekuasaannya Menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket Yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum Atau kabar kawat yang dalam tangan pejabat telegraf untuk keperluan umum 2. Yang melampaui kekuasaannya menyuruh seorang pejabat telepon atau orang lain Yang ditugasi pekerjaan telepon untuk keperluan umum Member keterangan kepadanya tentang suatu percakapan yang dilakukan dengan perantaraan lembaga itu Ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan Atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak RP 300 juta Pasal 24 Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah Perbuatan yang dilarang adalah Saksi yang tidak memenuhi ketentuan pasal 31 Yaitu, dalam penyelidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan Saksi dan atau orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi Dilarang menyebut nama atau alamat pelapor Atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor Pengertian pelapor menurut penjelasan pasal 31 ayat Satu, adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi Dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 24 KUHAB Pasal 1 angka 24 KUHAB menyatakan Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang Karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang Tentang telah atau akan terjadinya peristiwa pidana Ancaman pidananya, berupa pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda palik banyak 150 juta rupiah Naskah disajikan oleh Bernard Simamora, SC, SIP, SH, MH, MM, Kantor Hukum BSDR Demikianlah materi topik keempat mata kuliah tindak pidana korupsi Channel Global Tutorial, bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan Termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika belum langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini